Intro Audio on Audio on And Action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo RRM Boising Tersesat Terima selalu nasihat Bareng HB Muhammad Asagaf Dan MC Sesat Pak Raden Asesaf Asesaf atau Asesat terserah Nah jumpa lagi Di majelis Ngajilan ngopi virtual Bareng HB Muhammad dan Pak Raden Tentunya ini adalah Cara salah satu kita untuk tetap Komitmen Tetap istiqomah Tetap istiqomah ngajilan ngopi Karena disituasi pandemi Seperti ini Nah dukung terus channel HB Muhammad dan Pak Raden ini Agar bisa terus berdakwah Berdakwah terus di sosial media Seperti Youtube ini Caranya gampang Di dunia tampak dan tidak tampak Dunia maya Jadi dukung terus Ya apa caranya Bagaimana caranya kalian mendukung kita Orang tetap berdakwah Caranya gampang Cukup tekan tombol subscribe Dan Tombol lonceng itu Yang di bawah itu ada tombol lonceng Kalian tekan juga Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Tentu saja itu bisa membuat Amal jariah kita Amal jariah yang banyak-banyaknya Semakin banyak yang melihat video ini Kalian juga akan mendapatkan pahala Karena sudah share video ini Amal jariah ya Kebaikannya sampai ke orang banyak Nah Ini temanya ini peramal Atau dukun Nah Ngaji Jampi Jampi Ikan Itu biasanya kan Dulu ada pepatah Cinta ditolak Dukun bertindak Jarang goyang Jarang goyang Terus Semar mesok Semar mesok Nah Gitu Itu kan Salah satunya Seperti itu Ini Request dari teman-teman Ada yang perlu kita bahas Seperti Beberapa Waktu yang lalu Ada peramal Mengatakan bahwa Akan ada pesawat jatuh nih Dengan Kriteria Garis warna Merah biru Merah biru Ternyata Ada pesawat Dengan ada motif garisnya Warna Merah Dan biru Nah Itu waktu bilang November Ternyata terjadi Di Bulan Januari kemarin Sriwijaya itu jatuh Merah biru Ada motifnya itu Motif Garis ya Warna merah biru Ada itu Bagaimana sih Seorang muslim itu Kita sebagai muslim nih ya Percaya dengan ramalan Peramal Hukumnya apa ya Jadi sebelumnya begini Pak Ramalan Ramalan di dalam islam Menurut perspektif islamnya Sebenarnya Ramalan ini sudah ada Sejak sebelum Masa kenabian Jadi masa-masa jahiliyah tuh Peramal-peramalnya hebat-hebat Wah malah lebih Oh iya Orang-orang Arab masa dulu itu Peramalnya gila mereka Jadi sampai bisa menentukan kamu Keluar dari rumah Besok bakal pakai baju Seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu ditemukan Ramalannya sampai kepada titik Seperti itu Kamu lusa bakal mati Mati beneran Ada Itu dulu Sempat Ngetrend lah Sebelum Nabi Muhammad Datang Iya viral Sebelum wujudnya islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi pada fase Fatrah Pada masa kekosongan Daripada para Nabi Disitu yang bermain adalah Jin Oh jin Ya lebih banyak mempengaruhi mereka Sehingga makanya banyak Berhala-berhala Di sekitar Kaabah Ya kan Kenapa Itu jin yang main para den Jadi masuk ke patung-patung Bersuara Memberikan bisikan Kepada orang yang menyembah Kenapa kosong dari Nabi Kosong dari Manusia yang bisa memberikan Petunjuk kepada mereka Itu Sudah ada Sejak sebelum Masa kena Kenabian Setelah wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Keadaan seperti itu Mulai meredup Mulai meredup Kenapa Allah ta'ala lebih Fokuskan Untuk agar semua manusia Itu percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Gak lagi percaya Kepada arrofan Kalau dalam islam Dikatakan peramal itu Arrof Orang yang sok tahu Sok tahu Jadi Dia Seolah-olah Tahu segalanya Arrof Paraden Masalah ramalan ini Di dalam islam itu Ada yang boleh Ada yang gak boleh Ada yang boleh Ada yang gak boleh Yang boleh juga Yang boleh Ya ada Yang dituntunkan oleh Oleh syariat Yang dituntunkan oleh syariat Seperti ilmu Yang pernah kita Yang sering juga Sering kita ketahui Ketika dekat-dekat Dengan bulan Ramadan Hisab Oh hisab Ya kan Jadi ilmu astronomi Hisabiyah Jadi ilmu tentang hisab Hitung-hitungan Itu ada rumusnya Berarti nanti Ramadan ke depan Bakal jatuh tanggal Sekian-sekian-sekian Oh tepat Betul Nah ini yang diperbolehkan Itu ramalan Termasuk ramalan Ramadhan datang Itu diperbolehkan Ya kan Itu yang di dalam islam Diperbolehkan Contoh lain Yang diharamkan Yang diperbolehkan Hanya itu Oh yang diharamkan Tapi juga ada Pak Raden Sebenarnya ilmu falak Di dalam ilmu falak Ada satu ilmu Yang memang Disana Mengajarkan Diajarkan kita Tentang ilmu Satu rumus Untuk mengetahui Bahkan daun jatuh Kapan Dia bakal tahu Dengan rumus-rumus Tertentu Di dalam ilmu falak Itu Saya sudah pernah belajar Juga Itu sudah jarang Orang yang menguasai Itu Sampai kadang Orang yang paham Ilmu falak ini Kalau sudah dia mahir Bener Dia bisa tahu tuh Kapan seseorang Bisa mati Itu Ini Ilmu yang sudah Maurud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Gak ada masalah Itu bukan ramalan Itu ilmu Yang dengan Ada rumus-rumus Tertentu Sehingga mengetahui Keadaan yang akan terjadi Di masa mendatang Itu termasuk Ada beberapa ulama Yang sampai Sakti tahu Sakti 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 Jadi ngerti Eh Kadang itu Anak Hujan Tolong berhenti dulu Kadang itu Berhenti Terus ada orang Sakit Kalau itu Karoma Jadi kemuliaan Yang diberikan kepada Para Aulia Ini beda Ilmu Yang memang Diperbolehkan Di dalam Islam Jadi Adalah rumusan-rumusan Tertentu Yang menjadikan Dia akan tahu Apa yang terjadi Di masa mendatang Sampai Daun jatuh Sampai belajar Belum Belajar aku Belajar Belajar tentang hidup Sudah sulit Itu yang diperbolehkan Yang mutlak Diharamkan Ramalan apa Ramalan Kalau dalam Islam Dikatakan Iktidur Iktidur itu adalah Menentukan sesuatu Dengan bintang Oh Bintang langit Zodiak Taurus Istrinya Berarti nanti Akan Dari Bintang ini Kan muncul disitu Berarti sifatnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kebanyakan Ini Yang diharamkan Kepada kita Untuk Menjalannya Karena itu Bukan datang Dari Nabi Muhammad Dan lagi Dan lagi Kalau kita mempercayai itu Berarti bukan percaya Kepada Allah Tapi percaya Kepada bintang-bintang itu Sehingga Diharamkan Para Nabi itu Pernah ditanya Siti Aisyah Siapa Siti Aisyah Ya poconilah Istri Nabi Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ke Kedua Kedua Ya Setelah Khadijah Aisyah Siti Aisyah Pernah tanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Sudah Masbur Sekarang Peramal-peramal Tetap Tepat Dengan Peramalannya Maka Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Bukan apa-apa Mereka Adalah manusia Manusia Tidak dianggap Kata Nabi Siti Aisyah Tanya lagi Ya Rasulullah Tapi mereka Benar Ramalannya Tepat Ya Rasulullah Kata Siti Aisyah Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itu Mendapatkan kabar Dari Jin Yang mengumpat Atas kabar Di langit sana Mengumpat Itu Ngintip Ngintip Nyolong Nyolong-nyolong Datai Disampaikan Kepada Mereka Para penyihir Kemudian penyihir itu Nanti nyebarkan ke masyarakat Sampai akhirnya Masyarakat Menilai Ini orang sakti Tahu Masa depannya Yang akan terjadi Jadi gambarannya Ramalan Yang dibantu Dengan jin itu Para Den Adalah jin yang dikirim Untuk melihat kabar Kemudian disampaikan Kepada Orang yang meramal Itu tadi Jadi sebenarnya Peramalnya itu Tidak paham apa-apa Cuman dia dibisiki Sama jin yang sudah Mencuri data Di langit sana Mencuri data Jadi Ini 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 Bakal terjadi Ini Bakal terjadi Tapi juga kan Tidak sedetail Apa yang disampaikan Bisa juga Detail Bisa juga Detail Jin itu bakal Paham benar Nanti yang terjadi Di depan itu apa Karena dia mencuri Mencuri data Mencuri data Disampaikan ke peramalnya Ya kan Oh itu Kenapa Sampai peramal itu Tidak sampai bereset itu Bukan karena mereka itu Wali Allah Atau Bukan Dari Allah Berarti ilmu yang dia dapat Dari siapa Kalau bukan Kalau bukan dari jin Kecuali Mungkin ulama Yang mengatakan Dan Kalaupun ulama Ada yang tahu Tidak mungkin Membejarakan seperti itu Artinya dia Simpan sendiri Dia hanya berdoa Minta kepada Allah Terima kasih Yang percaya Yang percaya Kepada Peramal Maka Gusti Awas sendiri Itu ibaratnya Teman saya Tidak Teman-teman Sekutu Jadi Lebih baik Awak mau Sampai Dukun Atau Peramal Karena kita masih punya Ulama-ulama Yang Kita diajarkan juga Isti Horor Isti Horor Awak mau Gusti Awas yang Dui Seperti Jakarta Raya Seperti Jangan bawa jalur Itu Sampai Kalau Peramal Peramal itu Kadang-kadang Ada yang Menyanyi Yang Maha Durung-Garuan Mandi Durung-Garuan Mandi Itu Peramal-peramal Biasanya Dukun AS Dukun AS Dukun AS itu Siapa? Tidak perlu Siapa? Oh Zaman dulu Ada Dukun AS Sampai Di bantai Sampai di bantai Dijadikan tumbal Terkadang Gitu Adanya Dukun 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 Cabul Jadi Kadang istri kita Kepengen gini Kita bawakan Malah di Boi Di dalam Malah kita Tidak tahu Jadi Tersesat Dan Bapak Ibu Jamaah Majelis Ngecilan Kopi Alangkah baiknya Kita percaya 100% Terhadap Apa yang Sudah ditakdirkan Oleh Allah Melalui Lilisan Ulama Karena kita Masih Punya Ulama Oke Mereka Peman Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Terutama Cinta Cinta Ditolak Sampai Dukun Bertindak Mending Cari Yang Lain Ngolek Nang Biru Jodoh Sariah Karena kita Nanti Ada Program Insya Allah Ada Program Biru Jodoh Sariah Tunggu 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 Terima kasih Sudah Menonton Video ini Jangan lupa Like Komentar Dan Share Video ini Sebanyak Banyanya Wabilah Wabilahil Taufik Bener Wabilahil Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sariah Sariah